Aksi pencurian kotak amal di Masjid Dahwatul Muslimin, di daerah ujung tanah Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, terekam kamera pengintai. Dari rekaman kamera pengintai, seorang pemuda masuk ke masjid dan meletakkan tas yang dibawanya ke area mimbar. Pelaku diduga hendak mengurus uang kotak amal masjid. Aksi pelaku ternyata diketahui oleh pengurus masjid dan langsung memberi tahu warga. Ketika hendak ditangkap, pelaku sempat terpojok. Namun pelaku tiba-tiba menodongkan sebuah pistol ke arah warga. Kebetulan ada ibu yang di sebelah, tengok dari CCTV, kebetulan ada dipanggilan ke depan bahwa ada yang angkat kotak amal ke mimbar. Jadi kami datanglah, kita tiga orang atau empat orang, kita tengok, Toto-toto-nya memang iya. Kita pas mau menangkap, dia pakai senjata. Apa-apa senjata tadi itu? Ya senjatanya pertama gunting sama palu, sekalian ada pahat. Setelah itu terakhir dia pakai pistol kayaknya gitu. Pakai pistol? Iya. Jadi akhirnya kita mundur, dia kabur pakai motor. Meski pelaku berhasil kabur, namun warga dapat mengamankan kotak amal masjid yang nyaris dibongkar. Dari tes pelaku, warga mendapati alat-alat yang hendak digunakan untuk membongkar kotak amal masjid. Setelah buron selama seminggu, pelaku pencuri kotak amal masjid berhasil ditangkap polisi. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, AINews, melaporkan. Terima kasih.